Tugas utama dari strategi pembangunan tor koordinasi wilayah Beijing Tianjin Hebei adalah untuk membebaskan Beijing dari fungsi-fungsi yang tidak penting bagi perannya sebagai ibu kota nasional. Sejalan dengan program tersebut, Taman Sen Tianjin Bin Jeng Zong Suanzun secara resmi didirikan pada November tahun 2016 di area baru Tianjin Bin Hai. Taman Sen berfungsi sebagai jembatan untuk memperkenalkan sumber daya dan bakat inovasi dari Beijing sekaligus untuk mempromosikan inovasi di Tianjin. Taman Sen telah memanfaatkan sepenuhnya keuntungan kebijakan Tianjin dan Beijing, merintis secara baru untuk inovasi ilmiah dan teknologi bersama kedua kota. Setelah 6 tahun pembangunan, Taman Sen segini telah menjadi dataran tinggi inovasi ilmiah dan teknologi kota, menarik lebih dari 3.000 perusahaan dengan total modal terdaftar lebih dari 140 miliar yuan. Didorong oleh inovasi ilmiah dan teknologi, Tianjin Bin Hai ini area sebuah platform penting untuk menerapkan program integrasi regional di Tianjin, juga telah berkembang menjadi mesin pertumbuhan dengan kluster industri. Pada tahun 2021, kawasan tersebut telah membentuk 4 kluster industri utama, yaitu teknologi informasi generasi baru, manufaktur mesin dan peralatan mobil, industri petrokimia serta energi dan material baru. Dalam proses integrasi Beijing-Tianjin-Hebei, koordinasi regional di bidang transportasi menjadi kenyataan. Lingkaran perjalanan satu jam pada dasarnya telah terbentuk di area inti dari tiga area. Beberapa kereta api berkecepatan tinggi, termasuk kereta api antar kota Beijing-Tianjin dan kereta api Tianjin-Bauding telah dibuka untuk lalu lintas. Kereta api antar kota Beijing-Binhai dan Beijing-Tangshan, juga kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan Tianjin dan Bandara Baru Beijing di distrik Dengsing, saat ini sedang dalam pembangunan. Untuk para pekerja di Beijing yang tinggal di Tianjin, saat ini hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk berpergian dengan kereta api antar kota Beijing-Tianjin. Integrasi regional telah membawa manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari. Data menunjukkan sekitar 100 ribu orang berpergian antara Tianjin dan Beijing setiap hari pada tahun 2020. Pelabuhan Tianjin juga telah meningkatkan kerjasama dengan pelabuhan tetangga di Hebei untuk membangun kluster pelabuhan kelas dunia sejak tahun 2014. Pelabuhan Tianjin juga telah menjalin hubungan pernegangan dengan lebih dari 800 pelabuhan di lebih dari 200 negara dan wilayah. Yang selanjutnya, mempromosikan integrasi kawasan ke dalam pembangunan ekonomi global. Wilayah Beijing-Tianjin Hebei juga merupakan kawasan ekologi yang sangat penting. Dalam beberapa tahun terakhir, Tianjin telah menggelontorkan investasi besar untuk meningkatkan ekologi area baru Tianjin-Binhai dan sekitarnya. Pada tahun 2017, Tianjin mulai menangani 22 ribu pabrik kecil yang menimbulkan polusi. Sebagian besar terletak di area baru Tianjin-Binhai yang berjarak sekitar 60 km dan meluncurkan pekerjaan perlindungan di lahan basah seluas 875 km persegi. Sekaligus, membangun penghalang ekologi hijau seluas 736 km persegi antara kedua area pada tahun 2018. Pada tahun 2021, kawasan tersebut meluncurkan 221 proyek dengan total investasi senilai 573,1 miliar yuan untuk meningkatkan infrastruktur dan tata kota. Upaya telah membuahkan hasil. Saat ini, luas hutan yang berada di dalam pembatas ekologi sudah melebihi 12.667 hektare. Kota pelabuhan juga telah memulihkan sekitar 153 km garis pantai dan mendirikan sejumlah taman tepi laut. Lingkungan hidup yang lebih baik telah menarik lebih banyak orang yang bekerja di area baru Tianjin-Binhai untuk menetap. Tercatat, pada tahun 2016, lebih dari 300 ribu orang berpergian antara kota kembar Tianjin setiap hari. Dan angka tersebut turun menjadi sekitar 40 ribu pada tahun 2021. Demikianlah ulasan kami bagaimana strategi pembangunan terkoordinasi wilayah Beijing Tianjin-Hebei adalah untuk membebaskan Beijing dari fungsi-fungsi yang tidak penting bagi perannya sebagai ibu kota nasional. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.